Majelis Pemusyawaratan Rakyat memundurkan pelantikan Jokowi-Dodo Maruf Amin pada Minggu 20 Oktober mendatang dari yang semula pukul 10.00 menjadi pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Ketua MPR Bambang Susatio menyebut pelantikan dimundurkan ke sore hari agar tidak mengganggu aktivitas warga yang ingin berolahraga di kawasan bebas kendaraan atau car free day. Akan ada yang berbeda dari pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2019-2024. Jika biasanya pelantikan berlangsung pagi hari, kali ini acaranya digeser sore hari. Pelantikan Jokowi-Dodo dan Kiai Ma'ruf Amin menjadi Presiden dan Wakil Presiden tetap digelar 20 Oktober 2019 yang jatuh hari Minggu. Di tahun 2014, pelantikan Presiden berlangsung pukul 10 WIB, sementara tahun ini acara baru digelar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tidak boleh ada rakyat kita yang terganggu dalam melakukan ibadahnya di pagi hari. Yang kedua, karena ada car free day, kita juga tidak ingin ada rakyat kita yang terganggu melakukan olahraga dalam hal car free day. Karena kalau itu dilakukan pagi jam 10, maka seluruh jalan protokol harus ditutup. Sementara itu, Majelis Permusyaratan Rakyat mengklaim tidak akan buru-buru membahas amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945. Di tahun pertama, MPR akan berfokus menerima masukan dari masyarakat. MPR menargetkan keputusan mengenai amandemen Undang-Undang Dasar 1945 baru akan ditetapkan di tahun ketiga MPR bekerja. Di beliputan Transmedia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!